Yang mana? Yang mana? Aku kiai, seolah gak? Kejahatannya, kejahatan penggandaan uang. Nah yang bersangkutan ini berkongklot, empat orang tersangka, ada yang dari Sumatera, ada juga yang dari Jember. Nah korbannya ini sementara satu. Kita masih melakukan penyelidikan apakah cuma satu. Kami yakin dan percaya bahwa korban ini bukan hanya satu saya kira. Pemeriksaan awal yang saya terima, ini sudah cukup profesional mereka melakukannya. Ada yang khusus menyampaikan, ada juga yang meyakinkan, dan ada yang berpura-pura menjadi tokoh agama. Jadi berkaitan dengan adanya penipuan dan penggelapan, dengan modus mereka ini menggandalkan uang. Sepuluh kali lipat ya maksudnya, seuluh kali lipat dari uang korban. Kemudian yang menjadi target mereka ini adalah orang-orang yang terlihat utang. Dan lagi salah satunya ini mengaku sebagai orang kia yang punya kemampuan, seperti tadi itu, bisa mengadakan uang. Jadi ketika nanti korban sudah memberikan uang, uang itu disimpan oleh salah satu mereka ini. Nah, ketika sudah diberikan, disimpan dalam tas, uang itu berubah. Nah, ditukar dengan keramik dan barang-barang ini, kalian bisa lihat. Jadi seolah-olah mereka ini bisa menyulap gitu, seolah-olah begitu ya. Nah, tersangkannya ada empat orang, tadi disingung oleh Pak Kabitumas tadi. Jadi yang pertama, tersangkannya Rudy, Ramon Nenggolan dari Samba, Siboga, juga meyakinkan korban akan mau menggandakan uang. Nah, dengan mereka menunjukkan video, bagaimana uang itu bisa digandakan, ya tentu, di-edit tentunya. Kemudian yang kedua, Adriono. Nah, ini dia berasal dari Seram atau dari Ambon. Nah, ini yang menggantikan uang di Kopar itu. Nah, ini yang seram ini. Yang ketiga, Ahmad Firman. Ini boleh berasal dari Jember. Nah, ini dia, dia membagi-bagi uang milik korban ya, yang dimiliki bersama tersangka Khadri Alastoni. Kemudian yang keempat, Khadri Alastoni, ini sebagai sopir dia. Tapi sebagai sopir menyebut korban, kemudian di Kopar untuk mengebut uang tunai di bank, gitu ya. Kemudian dari mereka ini, kita mencinta ada barang bukti cukup banyak, ya. Ada hampir 20 item, diantaranya 80 HP, kemudian uang tunai, 82 juta, 921 ribu, KTP, dan barang-barang lain, yang terkait dengan alat bukti yang kita temukan ini, ya. Sekarang mereka ditahan semua. Pasal 378, Pasal 372, Pasal 55. Ancaman hukumannya, 4 tahun penjaraan. Jadi ya. Sudah berjalan berapa lama, dan? Apanya? Praktik ini? Setahun atau berapa tahun? Kalau yang dari kelompok ini, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah, tapi bisa jadi sudah jauh-jauh duang. Dan mudah-mudahan dengan ini di ekspos, ada lagi korban-korban yang mungkin pernah merasa ditipu, ya bisa juga lapor ke kita. Dan tentunya kita menghimbau kepada masyarakat, ya agar berpikir logis. Jadi zaman sekarang tidak ada orang yang bisa mengandalkan uang. Dia bisa banyak uang, kecuali dia bekerja. Jangan lagi ada yang tertipu, percaya dengan orang-orang yang punya kemampuan mengandalkan uang. Itu yang gitu-gitu, hanya Tuhan yang bisa. Kalau manusia tidak ada yang bisa.